...sendiri maupun di olahraga-olahraga lainnya. Seperti kadang kita pergi renang, dia juga anak yang tidak pernah mau kalah. Menurut saya memang dia punya talenta yang bagus, kemudian memang juga ditunjang dengan anaknya yang gak pernah komplain dalam artian. Latihan apapun dia lakukan dengan baik, dengan serius. Kemudian disuruh bermain dengan siapa aja, dia selalu tidak takut. Dan saat sekarang ini ya bisa kita lihat bersama, dia sudah jadi bisa dibilang yang terbaik. Dan memang ya kerja kerasnya juga luar biasa. Ya prestasi yang luar biasa buat Kevin ya, karena 4 tahun sekali. Yang mudah untuk bisa mencapai, jadi juga rahasia game. Kemudian meskipun dia memperebutkannya dengan susah payah kemarin, tentunya hasil yang dia dapat kemarin itu juga suatu hal yang wajar. Karena perjuangan dari waktu meniti karir memang tujuannya seperti itu. Ya apapun yang terjadi, setelah ini memang semuanya sudah bisa diraih. Jangan sombong, tetap bekerja keras. Ya selalu ingat bahwa musuh kan selalu mengintai ya dalam artian. Mereka mesti selalu belajari, jangan bosen belajar lagi. Yang pasti kalau di mata saya Kevin itu orang satu terdik, enerjik. Ya inter, dan apa namanya, gesit gitu ya. Ya seperti itulah di mata saya seorang Kevin itu. Kalau masalah puas sih di satu sisi iya, tapi di sisi lain masih belum. Karena Kevin Gideon masih, yang saya berharap Kevin Gideon itu bisa di puncaknya di Olimpiade 2020 di Tokyo. Itu adalah target saya sebagai pelatih untuk mengantar Kevin Gideon bisa meraih mendalimas di Olimpiade Tokyo 2020. Ya selalu saya berpesan kepada Kevin, jangan cepat puas ya. Apa yang sudah diraih selama ini jangan cepat puas, jangan berubah. Karena perjalanan karir seorang Kevin masih panjang. Karena sekarang ini Kevin berumur usia 23 tahun. Karir di bulu tangkisnya masih panjang. Jadi jangan pernah cepat puas, harus kerja keras, totalitas dan fokus. Pastinya saya terima kasih kepada Kevin Gideon yang telah memberikan kado spesial ulang tahun saya di Asian Game kemarin mendalimas. Ya tepung tangan tadi untuk...